Sosok Zafirah Zahrim Febrina, salah satu korban selamat erupsi Gunung Marapi, mencuri perhatian. Pasalnya, video Zafirah Zahrim Febrina viral, usai Gunung Marapi meletus pada minggu 3 Desember. Dalam video terlihat, Zafirah meminta tolong lewat rekaman video yang dikirim dari handphone seseorang. Kondisi Zafirah dalam video terlihat cukup mengenaskan karena wajahnya tertutup abu vulkanik. Ia juga meminta tolong dengan kondisi yang lemas karena kelompoknya terkena abu vulkanik Gunung Marapi saat hendak turun gunung. Adapun, Zafirah berhasil selamat usai terkena semburan abu vulkanik dan menemukan sebuah handphone pendaki lain yang tercecar. Beruntungnya saat itu, ada sinyal sehingga Zafirah bisa meminta tolong lewat pesan video. Dikutip dari tribun Padang, pada Senin 4 Desember, wanita yang karib di Sapa Ive itu sudah bertemu dengan keluarganya. Wanita berusia 19 tahun itu sudah dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar atau RSAM Bukit Tinggi. Bibi korban Rani Radelani mengungkapkan, kondisi Ive saat ini terbaring lemah dan mengalami luka bakar di area wajah. Hingga kini Ive masih belum bisa menceritakan kronologi lengkap yang terjadi dengan kelompoknya saat mendaki. Rani menceritakan sosok keponakannya yang berhasil berjuang keluar dari Gunung Marapi di tengah erupsi. Ive merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Selain mahasiswa, Ive juga seorang atlet silat. Adapun pendakian gunung ini merupakan pengalaman pertama Ive. Sebelumnya ia pernah trekking namun tak pernah ke gunung. Ive pun sempat minta izin ke keluarga saat hendak naik ke Gunung Marapi. Saat itu ia mendaki bersama teman-temannya yang sudah terbiasa mendaki. Saat mendaftar naik, belum ada larangan mendaki ataupun kenaikan status Gunung Marapi. Rani mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim gabungan yang telah berhasil mengevakuasi Zafira dari Gunung Marapi. Terima kasih telah menonton!